Cari kerja tuh ibarat cari jodoh nggak sih? Kita mesti tampil sempurna dan memperlihatkan versi terbaik dari diri kita. Kalau cari jodoh tuh katanya dari mata turun ke hati ya, atau dengan kata lain, misik atau penampilan kita tuh pastinya harus menarik. Hal yang sama juga berlaku saat kita cari kerja. Penilaian pertama atau first impression HRD itu dimulai saat baca CV kamu loh. CV adalah penentu awal apakah kamu tuh layak atau nggak untuk lolos ke tahap seleksi selanjutnya. Jadi menurut kamu penting nggak nih untuk menyusun CV semenarik dan seinformatif mungkin? Tentunya penting banget lah ya, karena biar HRD tuh bisa langsung jatuh hati dan merasa klik dengan CV kamu. Nah tapi nih sayangnya ya, dari pengamatan saya masih banyak banget pelamar yang melakukan kesalahan dalam penulisan CV. Terkesan sepele sih, tapi kalau kesalahan ini diulang terus-menerus, nantinya bisa-bisa nggak ada HRD yang bakal jatuh hati ke CV kamu. Pada nggak mau kan? Jadi sekarang, buang ragumu dan simpan insikirmu karena bersama saya, Rembrandt Sela, karir tips storyteller, akan kasih kamu titik cerah tentang 8 kesalahan penulisan CV yang umumnya dilakukan oleh para pelamar. Kesalahan yang pertama, CV yang terlalu panjang dan terlalu bertele-tele. CV tuh bukan kayak novel yang panjang kayak gini ya teman-teman. HRD tuh akan baca puluhan, bahkan ratusan CV kayak gini setiap harinya. Kebayangkan gimana pusingnya ya. Hal ini tuh bikin HRD menerapkan proses scanning dalam membaca CV-CV yang ada. Pada tau nggak nih, scanning tuh artinya apa? Jadi proses scanning ini, HRD tuh hanya membaca poin-poin yang dirasa penting aja dalam satu CV. Jadi nggak dari A sampai Z dibaca semua ya. Semakin panjang dan semakin bertele-tele CV kamu, pastinya akan membuat HRD kesulitan untuk menemukan informasi yang penting yang ada di CV kamu. Yang kedua, informasi yang tidak relevan. Usahain kamu menyusun informasi yang ada di CV, itu sesuai dengan posisi yang kamu lamar. Jadi kadang ya, kita tuh terlalu excited, terlalu semangat buat nyebutin semua yang ada dalam diri kita. Padahal sebenarnya hal itu tuh nggak penting-penting banget. Misal, mulai dari paut sekolah di mana, TK sekolah di mana, SD, SMP, SMA, kalian sebutin semua nih ya. Tinggi badan, berat badan, semua dimasukin ke CV. Itu nggak baik banget untuk dilakukan. Tulis aja informasi yang emang penting. Misal, kayak identitas kamu, singkat aja, pengalaman atau skill yang kamu punya, pencapaian yang pernah kamu raih, serta karakter kepribadian kamu. Ingat ya, ini tuh CV, bukan netting app. Kesalahan yang ketiga, mencantumkan data yang tidak valid. Kesalahan ini tuh tergolong salah satu kesalahan yang fatal loh. Kenapa sih bisa fatal? Eh, jangan salah ya. Kalau misalnya kita masukin informasi yang nggak benar atau nggak sesuai dengan realita dalam CV, itu akan berdampak buruk loh ke kita dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kayak gimana sih contohnya? Jadi, apapun yang kita tulis dalam CV itu nantinya akan diulas lebih dalam oleh HRD saat interview atau saat tahap seleksi selanjutnya. Kebayang nggak sih, misal pas interview, kalian ditanyain hal-hal yang ada dalam CV kamu. Tapi ternyata nggak bisa jawab tuh, pasti bakal bingung kan? Dan pasti akan mengurangi nilai kalian di mata HRD. Selanjutnya kesalahan yang keempat, yaitu penggunaan bahasa CV yang nggak formal. Ini tuh nggak bisa banget di toleransi ya. CV itu adalah dokumen resmi dan dokumen formal. Jadi, bahasa yang digunakan juga harus baik sesuai kaidah EYD dan harus formal juga pastinya. Nggak bisa nih kita pakai bahasa yang sembarangan, kayak ngobrol sama teman, kalian masukin ke CV itu nggak bisa banget. Karena akan mengurangi nilai kita di mata HRD loh. Bentar ya, kering nih tenggorokan. Minum dong. Thank you. Akhirnya seger banget. Yuk, kita mulai lagi. Kesalahan kelima yaitu format penulisan CV yang kurang tepat. Kesalahan itu kelihatannya sepele ya, tapi ternyata bisa berakibat fatal loh teman-teman. Kayak apa tuh misalnya? Jadi, misalkan dalam satu CV, kalian itu cuma bisa pakai font-font yang standar. Kayak misalnya nih, Times New Roman, Calibri, Arial. Dan haram banget buat kalian pakai font-font yang alay, yang keriting, yang susah dibaca. Contohnya kayak apa sih? Kayak Jilly, kemudian kayak Jokerman, kayak Comic Sans. Itu jangan banget dipakai ya. Jadi, pilih aja yang resmi dan formal. Jangan lupa pakai 1-2 aja jenis font dalam satu CV. Jadi, jangan sampai nih, judul pakai font apa, isi pakai font apa, penutup pakai font apa. Itu beda-beda tuh jangan ya. Jangan lupa buat atur spasi dan paragraf agar terlihat rapi nantinya. Ini semua tuh dilakukan biar CV kamu terlihat bagus, jelas terbaca, dan profesional. Yang keenam yaitu kesalahan penulisan atau yang biasa kita kenal dengan typo. Kalian pada tau gak sih, kalau HRD tuh bisa baca karakter kita hanya dari membaca satu CV? Kok bisa sih? Jadi, dari kesalahan penulisan yang ada di CV, kita tuh bisa kelihatan kalau kita orangnya gak tuliti, terburu-buru, atau ceroboh. Pada gak mau kan kalau punya citra negatif di mata HRD? Bayangin aja nih, misal kita tuh salah dalam input email sama nomor handphone. Terus ternyata kita lolos nih ke tahap selanjutnya. Eh, tapi HRD gak bisa ngubungin karena ada kesalahan penulisan itu tadi. Fatal banget kan pastinya? Jadi, penting banget buat kita untuk baca lagi CV kita sebelum dikirim. Kesalahan yang ketujuh yaitu, satu CV digunakan untuk ngelamar ke semua perusahaan. Setiap perusahaan tentunya punya syarat atau kualifikasi sendiri untuk para pelamarnya. Jadi, kalian gak bisa sama ratain antar perusahaan. Kalau kita kirim satu CV untuk semua perusahaan, nantinya bisa jadi nih, ada ketidaksesuaian antara isi CV kita dengan informasi yang dibutuhkan sama perusahaan. Sebagai contoh nih ya, kamu ngelamar di posisi staff keuangan. Pastinya skill yang ditonjolin dalam CV itu harus beda ketika kamu ngelamar di posisi administrasi misalnya. Kesalahan terakhir yaitu kesalahan yang delapan adalah penggunaan foto yang gak sesuai. Ingat ya, CV tuh dokumen resmi dan formal. Jadi, jangan sampai kalian tuh pasang foto yang alay kayak begini, tapi pasang foto yang formal kayak begini. Jadi, outfit standar yang dipakai itu harus ke meja, blouse, jazz, atau blazer. Ketika kalian pasang foto alay kayak gini, akan mengurangi nilai kalian di mata HRD loh. Itu dia, delapan kesalahan penulisan CV yang umumnya dilakukan oleh para pelamar. Gimana nih, kira-kira kalian termasuk salah satunya gak? Gak apa-apa kalau meskipun termasuk salah satunya, kalian udah nonton video yang tepat. Dan saatnya buat diterapin supaya kalian dapet titik cerah pas melamar kerja.